Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 Subtema 3 pembelajaran 4 Mengenai perkembangan teknologi komunikasi Ada pun tujuan pembelan kita hari ini Yaitu yang pertama Mengetahui cara menjaga keselamatan diri di kolam renang Yang kedua Menemukan kalimat utama dari tiap paragraf Yang ketiga Menuliskan kemampuan khusus Yang dimiliki oleh teman Nah, hari ini kita masuk ke pepelajaran keempat Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang Pagi hari Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu Ibu mengizinkan Siti pergi berenang Ibu meminta bibi untuk menemani Siti pergi berenang Berenang merupakan olahraga air yang baik Pada saat berenang, semua otak tubuh bergerak Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah penggelam Agar tetap selamat saat berenang Kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir Nah, perhatikanlah poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktifitas di air Yang pertama, gunakan pelampung Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera Berlatilah berenang di kolam yang dangkal Tidak berenang sendiri Dan pastikan ada yang mengawasi Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal Kenakan pelampung agar lebih aman Nah, sekarang ayo membaca Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibu Dayu meminta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu Telepon adalah alat komunikasi secara lisan Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang Nah, sekarang bacalah teks berikut ini Judulnya alat komunikasi tulisan Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan Ada surat yang ditulis pada daun lontar Selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu Pada abad ke-21, mulai dikenal surat elektronik atau surel Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS Bahkan saat ini, kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi Nah, sekarang ayo menulis Lingkarilah jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi Ada surel, daun lontar, pesan singkat atau SMS Surat, ponsel, amplop, komputer, internet, dan buku Silahkan lingkari dengan yang sesuai ya Nah, lalu temukan kalimat utama dari tiap paragraf Kemudian, tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan Kerjakan pada kotak berikut ini Misalnya, pada zaman dahulu, komunikasi sudah mulai dilakukan secara tertulis Lalu berkembang Surat ditulis pada selembar kertas, lalu dimasukkan ke dalam amplop Pada abad ke-21, mulai dikenal surat elektronik atau surel Kini, surel bukan satu-satunya alat komunikasi yang cepat Ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan berkomunikasi Nah, sekarang ayo berdiskusi Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi Siti akan mencari informasi di internet Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi Udin membantu merikas hasil informasi Edo akan menuliskannya pada sebuah buku Lalu, Beni akan bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu ya Buatlah kelompok yang terdiri atas lima orang Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu Misalnya, yang pertama itu nama temannya adalah Dian Ia pandai melukis dan juga menggambar Lalu, yang kedua itu ada Putri Ia pandai menari Nah, untuk tiga teman yang lainnya Coba kalian tuliskan berdasarkan teman-teman kalian masing-masing ya Siapa namanya dan apa kelebihan yang bisa ia lakukan Sekarang, ayo berdiskusi Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerjasama Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu Selain itu, kita dapat saling melengkapi Hal tersebut dinamakan kolaborasi Menurut Kamus KKBI Kolaborasi artinya perbuatan bekerjasama Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila Yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Nah, apakah kemampuan setiap orang sama? Lalu bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Kemudian diskusikan juga pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari Bacakan hasil diskusimu di depan kelas Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua mengajak siswa mengamati perbedaan karakter pada setiap individu Dengan mengunjungi anggota keluarga besar Selamat belajar dan tetap semangat Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh